Dari sebelah segmen Jalan Trans Papua sepanjang lebih dari 4.300 km, masih tersisa 700 km lagi yang masih dalam pengerjaan. Salah satunya adalah segmen Jalan Wamena Mumugu sepanjang 270 km. Pengerjaan jalan dilakukan setiap hari oleh personil Zeni TNI Angkatan Darat. Korespondensi CNN Indonesia Yogi Tujuliarto akan memberikan gambaran berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses pengerjaan Jalan Trans Papua. Pengerjaan Jalan Trans Papua oleh personil Zeni TNI Angkatan Darat di sektor Wamena Mumugu telah tembus hingga distrik Mbuah, Kabupaten Duga, atau telah lebih dari 100 km. Pengerjaan peningkatan jalan dilakukan dengan cara membelah bukit batu dan mengurangi kecuraman jalan. Dibutuhkan kendaraan gardan ganda untuk dapat melintas di Jalan Trans Papua karena kondisi jalan masih beragam. Sebagian sudah rata dan dapat dilalui dengan kecepatan sedang. Di beberapa titik, kondisi jalan masih berbatu. Jalan berlumpur juga masih ditemui. Termasuk medan terjal dan berliku yang menuntut keahlian khusus pengendara. Masih beragamnya kondisi jalan dan masih jauhnya akses bahan bakar maupun logistik menjadi tantangan dalam pengerjaan jalan. Sebetulnya banyak kendaraan non teknis, tapi itu pun bisa kita atasi juga. Misalnya seperti kontur tanah yang kalau kena hujan longsor, itu bisa kita atasi juga. Sudah kita buat terap-terapan untuk mengatasi itu. Ada ancaman dari sisi keamanan enggak Pak selama ini? Selama ini tidak ada. Kita memang ada prosedurnya, perotapnya. Jadi selama kita kerja, kita diamankan oleh batilon infanteri. Radius 100 meter dari titik pekerjaan kita. Sempat ditentang oleh masyarakat setempat tidak menggetarkan upaya personil Zeni untuk mengerjakan Jalan Trans Papua. Melalui pendekatan yang santun dan solutif, personil TNI justru diterima dengan baik. Dari masyarakat sendiri melihat bahwa kedatangan jalan program dari pemerintah pusat adalah salah satu menolong masyarakat yang ada di belakang gunung seperti Duga ini dan salah satunya di distrik buah. Duli sangat kesulitan. Kami masih hidup di bawah kampak batu. Belum mengenal beras, belum mengenal minyak goreng, belum mengenal pakaian, masih pakai koteka. Kami kasih pemahaman ke masyarakat bahwa tujuan siput datang di sini untuk membangun jalan seperti ini. Masyarakat distrik buah berangsur menyadari bahwa Jalan Trans Papua ditujukan untuk memudahkan kehidupan mereka. Sebelum ada Trans Papua, mereka harus berjalan kaki lima hari untuk membeli kebutuhan di Wamena. Sekarang, mereka hanya membutuhkan waktu empat sampai lima jam saja. Saat seluruh koridor Jalan Trans Papua terhubung dan teraspal pada 2018 nanti, mereka berharap akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Setiap segmen di koridor Jalan Trans Papua merupakan upaya untuk memberikan solusi kepada masyarakat agar bebas dari kondisi terisolasi. Membentang dari sepanjang Sorong sampai Merauke, Jalan Trans Papua juga diharapkan akan menghubungkan setiap kota dan provinsi di Papua untuk tercapainya pembangunan merata di seluruh negeri dan kokohnya NKRI. Yogy Tujuli Arto, Papua